Intro Assalamualaikum Halo teman-teman semua Kembali lagi di Cicet Channel Yeay Oke teman-teman apa kabarnya nih teman-teman semua hari ini Semoga sehat selalu ya teman-teman Oke deh teman-teman Jadi pada video kali ini Aku akan mereview sebuah bangunan lagi teman-teman Dan bangunannya itu bernama Gelato Cicet Jadi buat teman-teman yang gak tau Gelato itu apa Gelato itu sejernis es krim ya teman-teman Cuma untuk tekstur dari gelatonya itu Lebih kental daripada es krim teman-teman Nah ini dia gelato yang aku maksud teman-teman Nah teman-teman disini siapa nih yang udah pernah nyoba es krim gelato teman-teman Komen di bawah ya Oke deh aku tau teman-teman semua pasti udah penasaran Kira-kira seperti apa gelato shop buatan aku Nah oke teman-teman langsung aja yuk kita review Let's go Oke teman-teman pertama disini aku ingin ngasih tau tempat parkir dari gelato shop Nah jadi tempat parkirnya itu letaknya ada di belakang bangunannya ya teman-teman Dan ini emang udah ada dari sananya Dari sakuranya emang ya teman-teman Dan ada tanda P nya juga tadi Jadi disini untuk tempat parkirannya ya teman-teman Nah di ujung kita bisa ngeliat ambulan Jadi tempatnya ini gak jauh dari hospital Dan dekat dengan repair shop teman-teman Nah pokoknya untuk yang mau markir bisa di belakang bangunannya ya teman-teman Oke lanjut lagi ke area depan dari gelato shop cincet Nah jadi letaknya ini strategis ya teman-teman Dekat dengan jalanan Dan di sebelah bangunan gelato shop yang aku buat ini Aku tambahin satu bangunan tinggi gitu Supaya gak sepi aja gitu teman-teman keliatannya Nah selain dekat dengan hospital yang tadi aku bilang Gelato buatan aku ini bangunannya dekat dengan repair shop ya teman-teman Untuk keliatan kan repair shop nya Jadi teman-teman gak susah lagi untuk nemuin bangunan aku Oke sekarang kita review bagian atasnya teman-teman Jadi di atas dari bangunan yang aku buat ini Aku tambahin kayak maskot gelato nya gitu loh es krim Nah jadi disini ada es krim Es krim mangkok gitu ya teman-teman Ada rasa coklat, soberry, vanilla Dan juga ditaburi dengan coko chip warna-warni gitu Dan ada wafer stick kayak poki gitu teman-teman Nah lucu kan untuk maskot gelato nya Nah oke sekarang kita ada di area depan dari bangunan gelato shop nya teman-teman Nah disini di depan dari bangunannya itu Aku tambahin meja untuk tempat yang ingin menikmati gelato di outdoor teman-teman Atau di luar ruangan Jadi bisa duduk disini ya teman-teman Nah disamping sini itu ada 4 kursi dan ada 2 meja Kemudian disebelah sini teman-teman aku tambahin kayak papan gitu Jadi ini tuh buat kalau misalkan ada promo ya teman-teman di toko ini Jadi bisa dipajang disini teman-teman supaya yang di jalanan yang lewat bisa tahu Kalau misalkan di toko ini ada promo Dan disitu juga aku tambahin pohonan ya teman-teman yang ada di props Aku lupa nama pohonnya apa Oke teman-teman di sebelah sini juga ada tempat sepeda ya teman-teman Kalau misalkan teman-teman yang ke sini bawa sepeda bisa parkirnya di sebelah sini teman-teman Kemudian di atas sini ada tulisannya teman-teman Cicet gelato Nah tulisannya aku buat dari aski art ya Oke kita lanjut lagi di sebelah sini juga ada tempat duduk outdoor ya teman-teman Dekat dengan parkiran sepeda tadi Jadi disini itu kursinya lebih banyak Jadi ada tiga meja dan ada enam kursi teman-teman Nah jadi tempat untuk menikmati gelato di outdoor ini banyak ya teman-teman Untuk kursinya Dan vibes untuk menikmati gelato di outdoor ini bagus banget teman-teman Jadi kita bisa ngeliat jalanan gitu mobil lalu lalang Nah tuh teman-teman bisa liat sendiri ya Tapi jalannya lagi sepi ya teman-teman kayaknya Oke teman-teman sekarang kita akan masuk ke dalam bangunan gelato swap cicet Nah zorong Nah jadi teman-teman Di dalamnya ini seperti ini teman-teman Oke kita akan nge-review dari sini dulu Nah jadi untuk kursinya itu emang sengaja aku buat abstrak seperti ini ya teman-teman Oke jadi deket pintu masuk ini Ada dua lampu dan ada volet plant Kemudian juga aku gak lupa namain keset Dan ada tanaman juga teman-teman disini Tuh aku buatnya dari cherry blossom ya teman-teman Nah disini juga ada kursi nih teman-teman Mojok Satu meja Lalu ada tanaman hias Dan ada tambor lightnya juga teman-teman Oke untuk kursinya ada banyak ya teman-teman Di dalam ini Dan disana juga ada jendela Kemudian ada ACnya juga Dan ada lukisan teman-teman Nih aku kasih tiga lukisan Ada kupu-kupu Gitar Dan juga ada pohon kelapa Oke diatasnya aku tambahin bunga-bunga juga teman-teman Supaya lebih terkesan rame Dan juga estetik gitu lah Oke terakhir kita akan beralih ke tempat Dimana kita memesan gelatonya teman-teman Yaitu disini Nah jadi disini ada banyak banget teman-teman Varian gelato yang aku buat ada coklat Ada ekspresso Ada mango sorbet Kemudian ada green tea Cherry coklat Dan almond fudge Pokoknya banyak banget lah Ada blueberry yogurt Mint choco chip Dan terakhir ada cookies and cream Nah tuh banyak banget kan teman-teman Varian rasa di gelato shop chit chat Nah untuk tempat kasirnya Seperti ini aja teman-teman Dan aku tambahin lampu hias diatasnya Kemudian disini juga ada Kayak papan promo juga ya teman-teman Disini lalu ada dua laptop Kemudian di belakangnya itu ada rak Dan aku isi barang-barang random gitu teman-teman Supaya gak sepi aja Dan di sebelah sini ada papan harga ya teman-teman Tuh ada harga-harganya Oke sekarang kita akan masuk ke dalam kasirnya teman-teman Jadi kita lihat dari dalam ya teman-teman Oke teman-teman seperti ini Kalau kita jadi kasir ya teman-teman Nah untuk kaca disini teman-teman itu bisa kebuka gitu ya Tuh keren kan Aku pake lemari gitu Aku lupa namanya apa di props Oke teman-teman Dan di sebelah sana Disana itu ada tempat mangkok dan corn ice creamnya teman-teman Nah nih Tuh mangkoknya itu ada warna pink dan juga hijau Kemudian ada corn-cornnya juga Nah oke deh teman-teman Semua tempat disini udah aku review Dan waktunya aku bakal ngasih ID props ke teman-teman semua Oke deh teman-teman Yang mau ID dari Glato Shop buatan aku Ini dia ID-nya ya Nah teman-teman bisa catat Atau screenshot ya teman-teman Oke teman-teman Terima kasih untuk teman-teman semua Yang udah nonton video review aku Dari awal sampe akhir Nah untuk di next review Kira-kira aku harus buat bangunan apa teman-teman Komen di bawah ya Oke teman-teman sampai sini dulu Video review dari aku And see you on the next video Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax